Intro Rambutan Wali Santriwang Santriwati Pono Pesantren Modern Kuliatul An-Nashin Al-Islamiyah atau Kulmi memenuhi area kawasan pesantren pada Minggu 19 Mei 2013. Wali Murid menghadiri acara Wisuda Santri Angkatan 9 Pesantren Kulmi yang berlokasi di Jalan Raya Serang KM28 Bawon Masjid Parigi Cikande Serang Banten. Ya pemirsa sekarang saya sedang berada di acara Wisuda Santri Angkatan 9 Pesantren Modern Kulmi di Jalan Raya Serang KM28 Bawon Masjid Parigi Cikande Serang Banten. Dan sekarang kalau kita lihat di sekeliling kita ini sudah banyak sekali hadir para orang tua yang akan menghadiri acara Wisudawan Wisudawati anak-anak mereka atau tanah keluarga mereka. Ya sekarang juga di belakang saya sudah ada hiburan dari Kositas Tau Tunisal. Sebelum acara dimulai, seluruh tamu undangan yang hadir dihibur penampilan Santriwati yang tergabung dalam tim Kositas Tau Tunisal dan Asyawa. Senyum dan semangat tim Kositas membuat para tamu undangan tak lepas memperhatikan penampilan Santriwati Pondok Pesantren Kulmi tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 Dengan menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. oleh pengurus Iayasan Anahal Haji Dhaman Huri dalam sambutannya beliau berpesan agar santriwan santriwati tidak patah semangat dan terus bisa berkreasi dan mengembangkan ilmu yang didapat selama menuntut ilmu di pondok pesan Fenkulni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Wa'ala Umuridun Yawati Wassalatu wassalam Wa'ala Asrafil Hamdiya Iwakun Salim Sayyidina Muhammadin Wa'ala Alihi Wa'ala Alihi Ajamu'ala Alamin Semuanya kita bergerak bisa membaksikan dirinya pada masyarakat pada pemerintah dan untuk diri dan diri Sambutan selanjutnya oleh Camat Cikande yang diwakili oleh Sekertaris Kecamatan Cikande Dr. Andes Haji Safruddin Dahlan Beliau mengucapkan banyak kebanggaannya terhadap pesantren Kulni yang dianggap telah turut andil dalam menciptakan manusia yang sopan santun dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa Beliau juga menyampaikan rasa bangganya terhadap seluruh wisudawan-wisudawati yang dianggap telah lulus menghadapi seluruh pembelajaran yang dilakukan di pondok pesantren Kulni Assalamualaikum warahmatullahi wadarakatuh wadarakatuh alhamdulillah wa salatu wa salamu ala aswafil aliyan wa bursahi wa ala alihi wa sahbihi azmari bla Al-�uh menciptakan over pesantren Kulni hadir saw 연id di kawasan parigi meskipunnya desa parigi untuk terserah membangun manusia kondisi man Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Untuk mencetak manusia-manusia yang bertakwa Dan cinta kepada Allah Dan cinta kepada Nabi Besar Muhammad Rasulullah Dengan manusia-manusia yang berasraku Dan bertakwa Oleh karena itu, banyak-banyak Kami akan selamat Dan sambutan terakhir Oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Haji Iding Muhtahidin Dalam sambutannya beliau berharap Semua wisudawan wisudawati mengembangkan ilmu Baik di bidangnya maupun pengembangan di bidang lain Beliau juga berpesan Agar seluruh wisudawan wisudawati juga turut menjadi manusia yang berguna Baik untuk diri sendiri, keluarga, pesantren Maupun di masyarakat luas Kepala Kantor ini sudah ini yang ke-9 Kalau pohon nanti bagaimana membuka Apa, pengajian gua ini masing-masing Anak-anak di bayi, sepuluh orang Terus, seluruh sada, khairul gom Mata bang ala Sebagai kebenaran orang yang belajar Mengamalkannya, ini penting 6 tahun, 3 tahun si belajar Quran, belajar rosa harap Ini harus ditularkan Ini adalah amat jariah ini Ini mencariah Ini mencariah Karena, kalau orang mati hanya amat jariah Ini mencariah Ini mencariah Orang soalnya Orang soalnya Orang soalnya Ini mencariah Ini penting Yang ditunggu oleh seluruh peserta wisuda Dan tamu undangan Yaitu prosesi wisuda Seluruh pengajar menaiki tempat yang telah disediakan Dan satu persatu nama wisudawan wisdawati Disebutkan juga dengan nilai kelulusan masing-masing Satu persatu nama yang disebutkan Menaiki panggung dan menerima ijazah Serta memberikan sedikit sambutan Dan ucapan terima kasih untuk orang tua Para guru, teman, dan seluruh santriwan-santriwati Pondok pesantren Kulni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadiran Allah Yang telah memberikan Beribu-ribu nikmat Terus nikmat Nikmat-nikmat Dan ikmat-nikmat Dan ikmat-nikmat Dan saya sangat terima kasih Kepada orang tua saya Terima kasih telah menonton! 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 Dalam santri melakukan proses wisuda, mereka menyanyikan lagu perpisahan yang disertai isak sangis para wisudawan wisudawati. Pesantren yang mempunyai misi diantaranya membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa serta beralak mulia ini, membuktikan bahwa suasana kebersamaan di kondok pesantren Kulmi sangat melekat di hati para santri. Sebenarnya banyak merasa kesedihan, karena hidup di luar itu lebih susah, banyak kerintangan dan halangan yang mungkin belum tentu bisa saya hadapi. Dipikir-pikir lebih enak di pesantren, karena banyak sekali yang membimbing dan membenarkan apabila berdapat kesalahan. Selama ada saya santriwan di sini, begitu banyak ilmu-ilmu pengetahuan, moral, dan ahlak yang selalu saya dapatkan setiap saat. Tidak hanya di jam waktu pelajaran, tetapi di kehidupan sehari-hari. Kedepan selalu lurus, selalu lurus saya berharap untuk bisa melanjutkan kuliah saya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan saya bisa berguna bagi masyarakat, lulusnya berbakti kepada orang tua saya. Kita merasakan sedih dan senang bersama, karena di mana kalau di luar sana beda dengan pesantren. Karena suka dan duka setiap hari, dan pendidikan pun telah dicapai untuk dunia dan akhirat. Dan kesannya seperti itu. Selain itu, para pengajar yang berkompetensi juga turut membantu santri untuk mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar selama santri tinggal di pondok pesantren modern kulni. Kita ingin mencetak generasi ahli zikir, ahli pikir, dan ahli ikhtiar. Artinya ahli zikir, dia sebagai hamba Allah yang baik, harus taat dan patuh pada ajaran agama islam. Nah, ahli pikir, kita tidak boleh kalah dengan orang lain dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya kulni sangat mendahulukan teknologi. Kemudian ahli ikhtiar, ini kita membangun jiwa kewiraus. Agar kita bisa membantu mengangkat angka penganggur. Ini barangkali sangat penting ya. Seperti kita ketahui bahwa wilayah Serang Timur yang notabene merupakan daerah industri. Dimana barangkali dengan hadirnya industri, itu seringkali barangkali ya, kita dihadapkan kepada persoalan-persoalan, yaitu terutama terkait dengan pergeseran nilai. Ya, pergeseran nilai, karena memang budaya dan sebagainya dan sebagainya begitu ya. Namun demikian, dengan hadirnya pondok pesantren modern kulni, ini diharapkan bisa membentengi semua itu. Ya, membentengi semua itu. Dan juga paling tidak bisa memberikan sebuah pencerahan ya. Pencerahan kepada masyarakat, kemudian kepada yang lain dan sebagainya, sebagainya. Saya kira itu. Acara yang berlangsung dikhidmat itu diakhiri dengan fidato pelepasan oleh Mudir Marhat Pesantren Modern Kulni, Ustadz Ahmad Sadeli Arif SE. Beliau menunturkan bahwa seluruh lulusan pondok pesantren kulni adalah santri yang berprestasi. Beliau menghimbau agar wisudawan dapat menjadi pencipta lapangan pekerjaan dan bisa mengaplikasikan pelajaran selama di pondok pesantren modern kulni di tengah-tengah masyarakat. Juga dapat mengingat visi dan misi kondok pesantren modern kulniyatul al-Nashin al-Islamiyah, mencetak pribadi yang aktif, kreatif, dan inovatif dengan life skill yang dibutuhkan di era globalisasi. Kalian harus beda dengan lulusan-lulusan sekolah yang lain. Mempunyai misi dakwah, mengembangkan agama Islam, yang sekarang mulai tertutupi. Adami koglihabzi Liyadruwa ni A'an ini, Insyaallah, akan terus istikomah dalam memperjuangkan mendidih kader-kader yang berkualitas ke depan. Maka, apabila ada hal-hal yang kurang dan sebagainya, silahkan dikomunikasikan kepada kami Agar Kulni semakin baik Di masa-masa yang akan datang Demikian ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada camat Cikande yang diwakili oleh Bapak Haji Sari Fudin Dahlan Sebagai sekretaris kecamatan Cikande Dan juga Kepalakan Wilkemandak Provinsi Banten Dan perwakilan wali wisudawan wisudawati Tadi juga kita lihat Prosesi pelepasan wisudawan wisudawati Yang baru dan hizmat Jaino Asari, Cian Rika, Sebentar TV melaporkan Terima kasih telah menonton